Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi, MPH. Setidaknya ada tiga alasan mengapa kita tidak perlu takut, tapi tetap waspada terhadap penyakit cacar monyet. Pertama, di negara-negara di mana cacar monyet bukan penyakit endemis, kasus yang telah teridentifikasi terutama, tetapi tidak secara eksklusif, terjadi pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki atau LSL. Mereka teridentifikasi ketika berubat di fasilitas kesehatan primer dan poliklinik kesehatan seksual. Kedua, penyakit cacar monyet tidak menular ketika orang yang terinfeksi tidak bergejala. Sehingga kita mudah mengisolasinya. Ketiga, penularan hanya terjadi ketika terjadi kotak erat dengan penderita cacar monyet yang bergejala. Apa itu cacar monyet? Cacar monyet adalah sejenis zoosinosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia dengan gejala yang sangat mirip dengan pasien cacar, meskipun secara klinis tidak terlalu parah. Dengan terberantasnya penyakit cacar pada tahun 1980 dan penghentian selanjutnya dari vaksinasi cacar, monkeypox telah muncul sebagai ortopox virus yang paling penting bagi kesehatan masyarakat. Cacar monyet terjadi terutama di Afrika Tengah dan Barat. Seringkali di dekat hutan hujan tropis dan akhir air ini telah semakin sering muncul di daerah bertambah lima hari yang ditandai dengan demam, sakit kepala hebat, limfa denopati atau pemekan kelenjar geta pening, nyeri punggung, myalgia atau nyeri otot, dan astenia atau rasa lemas yang hebat. Limfa denopati adalah ciri khas cacar monyet dibandingkan dengan penyakit lain yang awalnya mungkin tampak serupa seperti cacar air atau campak atau cacar. Dua, erupsi kulit. Erupsi kulit biasanya dimulai dalam 1-3 hari setelah munculnya demam. Ruam cenderung lebih terkonsentrasi di wajah dan ekstremitas atau tangan dan kaki daripada di badan. Erupsi kulit ini menyerang wajah dalam 95% kasus dan telapak tangan dan telapak kaki dalam 75% kasus. Juga, bagian tubuh yang banyak terkena adalah selaput lendir mulut dalam 70% kasus, alat kelamin 30% dan konjuntiva 20% serta kornea. Ruam berkembang secara berurutan dari makula atau lesi dengan dasar datar menjadi papula atau lesi keras yang sedikit terangkat, vesikel lesi berisi cairan bening, bustula lesi berisi cairan kekuningan dan krusta yang mengering dan rotok. Jumlah lesi bervariasi dari beberapa hingga beberapa ribu. Dalam kasus yang parah, lesi dapat menyatu sampai sebagian besar kulit terkelupas. Cacar monyet biasanya merupakan penyakit yang sembuh sendiri dengan gejala yang berlangsung dari 2 hingga 4 minggu. Kasus yang parah terjadi pada anak-anak dan terkait dengan tingkat paparan virus, status kesehatan pasien dan sifat komplikasi. Defisiensi imun yang mendasari dapat menyebabkan hasil yang lebih buruk. Meskipun vaksinasi terhadap cacar di masa lalu bersifat protektif, saat ini orang yang berusia kurang dari 40 hingga 50 tahun tergantung dari program cacar, vaksinasi cacar di negaranya, mungkin lebih rentan terhadap cacar monyet karena penghentian kapannya vaksinasi cacar secara global setelah pemberantasan penyakit tersebut. Komplikasi cacar monyet dapat mencakup infeksi sekunder, bronchopneumoni, sepsis, encefalitis, dan infeksi kurnia yang bisa berkakibat kehilangan penglihatan. Sejauh mana infeksi asiumtomatik dapat terjadi tidak diketahui. Rasio kasus fatalitas cacar monyet secara historis berkisar antara 0 hingga 11 persen pada populasi umum dan lebih tinggi di antara anak-anak. Dalam beberapa waktu terakhir, rasio kasus kematian telah berkisar antara 3 sampai 6 persen. Diagnosa Diagnosa banding klinis yang harus dipertimbangkan termasuk penyakit ruam lainnya seperti cacar air, campak, infeksi kulit bakteri, kudis, sifilis, dan alergi terhadap pengobatan. Limfa denopati atau pembesaran kelenjar limfa selama tahap perut rumal, penyakit dapat menjadi gambaran klinis untuk membedakan cacar monyet dari chickenpox atau smallpox. Jika dicurigai cacar monyet, petugas kesehatan harus mengumpulkan sampel yang sesuai dan membawanya ke laboratorium sesuai dengan tingkat-tingkatannya. Konfirmasi cacar monyet tergantung pada jenis dan kualitas spesimen dan jenis uji laboratorium. Dengan demikian, spesimen harus dikemas dan dikirim sesuai dengan persyaratan nasional dan internasional. Reaksi berantai polimerase atau PCR adalah tes laboratorium yang dipilih karena akurasi dan sensitivitasnya. Untuk ini, sampel diagnostik yang optimal untuk monkeypox berasal dari lesi kulit, atap atau cairan dari vesikel dan bustula dan krusta kering. Bila memungkinkan, biopsi merupakan pilihan. Sampel lesi harus disimpan dalam tabung yang kering dan steril atau tanpa media transfer virus dan tetap dingin. Tes darah PCR biasanya tidak meyakinkan karena durasi virimia yang singkat relatif terhadap waktu pengumpulan sesimen setelah gejala dimulai dan tidak boleh diambil secara rutin dari pasien. Karena ortopox virus secara serologis cross-reaktif, metode deteksi antigen dan antibody tidak memberikan konformasi spesifik monkeypox atau cacar monyet. Oleh karena itu, metode deteksi serologi dan antigen tidak direkomendasikan untuk diagnosis atau investigasi kasus di mana sumber daya terbatas. Selain itu, vaksinasi baru-baru ini atau dengan jarak yang cukup jauh dengan vaksin berbasis vaksininya, misalnya, siapapun yang divaksinasi sebelum memperasanan cacar atau baru-baru ini divaksinasi karena risiko yang lebih tinggi seperti personel laboratorium ortopirus dapat menyebabkan hasil positif palsu. Cacar monyet manusia pertama kali diidentifikasi pada manusia pada tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo pada seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Di wilayah di mana cacar telah dieliminasi pada tahun 1968. Sejak itu, sebagian besar kasus telah dilaporkan dari pedesaan, daerah hutan hujan tropis, di Cekungan Kongo, khususnya di Republik Demokratik Kongo, dan kasus manusia semakin banyak dilaporkan dari seluruh Afrika Tengah dan Barat. Riwayat Iwabah, Sejak tahun 1970, kasus cacar monyet telah dilaporkan pada manusia di sebelas negara Afrika, yaitu Benin, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Pantai Gading, Liberia, Nigeria, Republik Kongo, Sierra Leone, dan Sudan Selatan. Jumlah seberannya dari orang yang terkenal monkey box tidak diketahui. Misalnya, pada tahun 1996-1997, wabah dilaporkan di Republik Demokratik Kongo dengan rasio kematian kasus yang lebih rendah dan tingkat serangan yang lebih tinggi dari biasanya. Sejak tahun 2017, Nigeria telah mengalami wabah besar dengan lebih dari 500 kasus yang dicurigai atau suspek dan lebih dari 200 kasus yang dikonfirmasi dan rasio kematian kasus sekitar 3%. Kasus terus dilaporkan hingga hari ini. Cacar monyet adalah penyakit kesehatan masyarakat global yang penting karena tidak hanya menyerang negara-negara di Afrika Barat dan Tengah, tetapi di seluruh dunia. Pada tahun 2003, wabah cacar monyet pertama di luar Afrika terjadi di Amerika Serikat dan dikaitkan dengan kontak dengan anjing padang rumput peliharaan yang terinfeksi. Hewan peliharaan tersebut telah ditempatkan dalam suatu ruangan dengan tikus berkantung Gambia dan Dormais yang diimpor ke negara itu dari Kana. Wabah ini menyebabkan lebih dari 70 kasus cacar monyet di Amerika Serikat. Cacar monyet juga telah dilaporkan pada pelancong dari Nigeria ke Israel pada September 2018, ke Inggris pada September 2018, di Resember 2019, Mei 2021, dan Mei 2022. Ke Singapura pada Mei 2019, dan ke Amerika Serikat pada bulan Juli dan November 2021. Pada Mei 2022, beberapa kasus cacar monyet diidentifikasi di beberapa negara non-anemik. Studi saat ini sedang dilakukan untuk lebih memahami epidemiologi, sumber infeksi, dan pola penularannya. Penularan Penularan dari hewan kemanusia atau zoonotik terjadi dari kotak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau lesi kulit atau mukosa dari hewan yang terinfeksi. Di Afrika, bukti virus, di Afrika, bukti infeksi virus monkey box telah ditemukan di banyak hewan, termasuk pada tupai. Tupai tali, tupai pohon, tikus rebus gambia, dormais, berbagai spesies monyet, dan lainnya. Reservoir alami cacar monyet belum diidentifikasi, meskipun hewan pengerat adalah yang paling mungkin. Makan daging yang tidak dimasak dengan baik dan produk hewani lainnya dari hewan yang terinfeksi merupakan faktor risiko yang mungkin. Orang yang tinggal di atau dekat kawasan hutan mungkin memiliki paparan tidak langsung atau tingkat rendah terhadap hewan yang terinfeksi. Penularan dari manusia ke manusia dapat terjadi akibat kontak dekat dengan sekret pernapasan, lesi kulit orang yang terinfeksi atau benda yang baru saja terkontaminasi. Penularan melalui partikel pernapasan, tetesan biasanya memerlukan kontak tata muka yang berkepanjangan yang menempatkan petugas kesehatan, anggota rumah tangga, dan kontak dekat lainnya dari kasus aktif pada resiko yang lebih besar. Namun, rantai penularan terpanjang yang didokumentasikan dalam suatu komunitas telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dari enam menjadi sembilan infeksi orang ke orang berturut-turut. Ini mungkin mencerminkan penurunan kekebalan di semua komunitas karena penghentian vaksinasi cacar. Penularan juga dapat terjadi melalui placenta dari ibu ke janin yang dapat menyebabkan cacar monyet bawaan atau selama kontak dekat selama dan setelah kelahiran. Sementara kontak fisik yang dekat merupakan faktor resiko yang terkenal untuk penularan, tidak jelas saat ini apakah monkey box dapat ditularkan secara khusus melalui jalur transmisi seksual. Studi diperlukan untuk lebih memahami resiko ini. Terapi Perawatan klinis untuk monkey box harus dioptimalkan sepenuhnya untuk meringankan gejala, mengelola komplikasi, dan mencegah gejala sisa jangka panjang. Pansen harus berapat cairan dan makanan untuk mempertahankan status kisi yang memadai. Infeksi bakteri sekunder harus diobati sesuai indikasi. Agen antivirus yang dikenal sebagai tecovirimat yang dikembangkan untuk cacar dilisensikan oleh European Medical Association atau IME. untuk cacar monyet pada tahun 2022 berdasarkan data dalam penelitian pada hewan dan manusia. Obat ini belum tersedia secara luas. Jika digunakan untuk perawatan pasien, tecovirimat idealnya harus dibantau dalam konteks penelitian klinis dengan pengumpulan data prospektif. vaksinasi. Vaksinasi terhadap cacar monyet sekitar 85% efektif dalam mesegah cacar monyet. Jadi, vaksinasi cacar sebelumnya dapat menyebabkan penyakit yang lebih ringan. Bukti vaksinasi sebelumnya terhadap cacar biasanya dapat ditemukan sebagai bekas luka di lengan atas. saat ini vaksin cacar atau generasi pertama yang asli tidak lagi tersedia untuk masyarakat umum. Beberapa personel laboratorium atau petugas kehatan mungkin telah menerima vaksin cacar yang lebih baru untuk melindungi mereka jika terpapar virus ortopox di tempat kerja. Vaksin yang masih lebih baru berdasarkan virus vaksinia yang dilemahkan yang dimodifikasi atau strain angkara telah disetujui untuk pencegahan cacar monyet pada tahun 2019. Ini adalah vaksin dua dosis yang ketersediaannya masih terbatas. Vaksin cacar dan cacar monyet dikembangkan dalam formulasi berdasarkan virus vaksinia karena perlindungan silah yang diberikan untuk respon imun terhadap ortopox virus. pencegahan meningkatkan kesadaran akan faktor risiko dan mendidik masyarakat tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk mengurangi paparan virus adalah strategi pencegahan utama cacar monyet. Studi ilmiah sekarang sedang dilakukan untuk menilai kelayakan dan kesesuaian vaksinasi untuk mencegah dan pengendalian monkey monkey box. Beberapa negara memiliki atau sedang mengembangkan kebijakan untuk menawarkan vaksin kepada orang-orang yang mungkin bersiko seperti tenaga laboratorium, tim respon cepat, dan petugas kesehatan. Demikian sharing informasi tentang cacar monyet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.